Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like video ini sebanyak-banyaknya dan share video ini ya Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dan jangan lupa tinggalkan komen kalian di bawah kolom komentar ya Inilah prediksi cerita singkat ikatan cinta malam ini Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys Di mana sebelumnya Ricky berhasil masuk ke perangkap Elsa Di mana Ricky sudah memakai jam tangan pemberian Elsa Di mana di jam tangan tersebut sudah dipasang alat belacak untuk melacak di mana keberadaan Ricky Tugas Elsa pun akhirnya selesai Dia akhirnya pamit kepada Ricky untuk segera pulang Singkat cerita, setelah Elsa berada di dalam taksi online Dia akhirnya menghubungi Randy Di mana Elsa memberi kabar jika Ricky telah memakai jam tangan tersebut Randy pun berterima kasih kepada Elsa atas bantuannya Namun Elsa pun mengatakan jika dia masih merasa takut Jika nyawanya akan terancam karena perbuatan Ricky Namun Randy memastikan jika Elsa akan baik-baik saja Sementara di sisi lain, Randy pun mengirimkan sebuah pesan kepada Papa Surya Untuk mengajaknya bertemu Randy akhirnya mengajak Papa Surya bertemu di suatu tempat Selain mengirimkan pesan kepada Papa Surya Randy pun mengirimkan pesan kepada Rija Untuk datang ke tempat tersebut Di mana mereka akan segera menyusun sebuah rencana Singkat cerita, Papa Surya akhirnya bertemu dengan Randy Randy lalu mengatakan Apakah Papa Surya benar-benar siap Untuk ikut serta Dalam menangkap Ricky Papa Surya pun mengatakan Dirinya sangat siap untuk menangkap Ricky Di mana Ricky sudah benar-benar keterlaluan Dia harus segera membayar semua perbuatannya Randy pun lalu menceritakan kepada Papa Surya Tentang rencana Randy dan Elsa Papa Surya pun merasa kaget Ketika mendengar penjelasan dari Randy Jika Elsa ikut bekerjasama dengan Randy Untuk menangkap Ricky Randy pun berkata kepada Papa Surya Jika Mbak Elsa ingin membuktikan Kepada Mbak Andi dan Pak Surya Jika dia masih mempunyai hati nurani Di mana Elsa tidak ada hubungannya Dengan apa yang terjadi sama Ibu Andi Papa Surya pun merasa lega Jika ternyata Elsa mau membuktikan Jika dia masih mempunyai hati nurani Terhadap apa yang terjadi dengan Andi Randy pun berkata kepada Papa Surya dan Rija Jika dirinya sudah menyuruh Elsa Untuk memberikan sebuah jam tangan kepada Ricky Di mana jam tangan tersebut Sudah dipasang alat pelacak Untuk melacak di mana saja keberadaan Ricky Dan jika waktunya sudah tepat Kita bisa menangkap Ricky Kali ini saya mempunyai hati nurani Kali ini saya pastikan Ricky tidak akan lolos lagi Sementara di sisi lain Mama Rosa akhirnya menemui Andi di kamarnya Di mana Mama Rosa bercerita Jika ada pihak kepolisian Yang ingin bertemu dengan Andi Mama Rosa akhirnya mengantar Andi Untuk pergi ke ruang tamu Dan bertemu dengan pihak kepolisian Namun Andi terlihat ketakutan Mama Rosa dan Sal mencoba menenangkan Andi Pihak kepolisian Akhirnya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Andi Namun pertanyaan tersebut Memicu Andi kembali histeris Di mana Andi mengalami trauma Akan kejadian tersebut Sementara di sisi lain Akhirnya Sena mengantarkan Nino dan Bujandra Pulang ke rumahnya Setelah itu Sena pun kembali ke rumah sakit Untuk mengambil mobilnya Di sepanjang perjalanan Sena pun teringat Dengan kata-kata Sal Yang mengatakan Jika dia akan segera menemui Sena Jika urusannya telah selesai Namun sayang Sal tak kunjung datang Di mana Sal telat untuk menemui Sena Dan nantinya Saat Sal kembali bertemu dengan Sena Sal pun mengatakan Jika Ibu Rosa Menawarkan sebuah pekerjaan kepada Sena Untuk menjadi brand ambasador Maharatu Agar Sena dan Sal Intens bertemu Apakah Sena Akan menerima tawaran Sal Untuk menjadi brand ambasador Maharatu Sementara di sisi lain Penangkapan Riki berujung Begitu dramatis Di mana nantinya Riki pun akan berhasil ditangkap Apakah Riki ditangkap Dalam keadaan baik-baik saja Atau terjadi sesuatu dengan Riki Namun sebelumnya Riki pun akan nekat melakukan sesuatu Siapakah yang akan Riki celakai?